Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Kembali lagi bareng aku Vepit Tentunya di channel youtube aku Hai buat teman-teman yang gak sengaja klik video aku Salam kenal Aku Vepit ibu rumah tangga biasa aja Sama seperti ibu rumah tangga pada umumnya Yang lagi mencoba belajar bikin youtube Semoga video aku menyenangkan dan menambah informasi Dan buat yang baru mampir ke video aku Jangan lupa di klik like dan tentunya subscribe Kali ini melanjutkan perjalanan aku jalan-jalan ke Jogja Begitu turun dari stasiun tadi Aku langsung sewa motor ini di Apa Dianterin ke stasiun Jogja Tapi tempat penyewaan motornya ini ada di depan stasiun Lempuyangan Deket banget Dia terima jasaan terjemput ya mams Jadi dia mau diantar ke hotel juga bisa Untuk sekedar informasi aja Sewa motornya ini harganya Rp90.000 per hari Oke langsung setelah tadi turun dari stasiun Aku lapar banget Terus langsung jalan aja cari Makanan yang udah dikangenin banget nih Aku langsung cari makanan mie ayam mams Aku ini tadi jalan ke arah Imogiri Aku cari mie ayam butu mini Ini udah langganan banget pokoknya setiap ke Jogja wajib dan kudu banget makan mie ayam ini Nah ini dia dari kejauhan udah keliatan banget nih Mie ayam butu mini dia Posisinya ini ada di samping terminal giwangan ya mams Gampang banget deh Di map juga gak akan meleset deh Oke aku nikmatin dulu makan mie ayamnya Sebelum kita lanjut ke perjalanan selanjutnya Oh ini sedikit bocoran harganya ya mams Disini menurut aku terbilang murah dengan porsi yang lumayan banyak Ya murah aja lah Karena ini kan mie ayamnya udah hits dan dia gak niat gitu untuk naikin Jadi mahal Nah ini mie ayamnya udah dateng Aku nikmatin dulu Aku makan dulu Juga aku pesen teh manis sama es jeruk manis Oke aku makan dulu ya Oke setelah selesai makan Tadi itu sekitar jam 10 Jadi antara sarapan dan makan siang ya mams Setelah itu aku lanjut jalan menuju Kulon Progo Mau ada apa sih di Kulon Progo Jadi aku mau ke tempat wisata namanya itu Air terjun kembang Soka Posisinya itu dia Letaknya itu dia ada di Kulon Progo Jarak dari Jogja Tepatnya Malioboro ke Kulon Progo itu Di google map itu sekitar 45 menit sampai 55 menit Dan beneran aja mams Aku ngikutin banget map Enggak maksudnya ngikutin banget map Arahnya jalannya Dan bener waktunya itu sekitar 45 menit aja Kecepatan suami aku bawa motornya juga biasa aja Enggak yang ngebut banget Terus enggak yang pelan banget juga Nah ini pemandangan yang bisa kita nikmati nih Pegunungan Menoreh Buat teman-teman yang ada waktu lebih banyak Atau enggak males bisa turun dulu untuk sekedar foto-foto Tapi aku skip enggak foto Karena takut keburu siang Maksudnya enggak deh Ini masih jam sekitar jam 11, jam 12 Cuman aku buru-buru aja Enggak turun untuk foto Biar cepet sampai aja Ini aku enggak skip video perjalanannya Aku tunjukin aja ke teman-teman semua Buat apa biar teman-teman tahu Perjalanannya gimana sih Maksudnya Jalanannya gimana sih Ke Kulon Progo Ke Air Terjun Kembang Soka itu gimana Dia jalannya emang berliku Belok-belok Terus jalannya Tapi buat aku ini jalannya enggak terlalu sempit juga Masih cukup untuk dua mobil gitu Papasan juga biasa aja Memang jalannya agak sedikit berliku-liku Belok-belok gitu Tapi jalannya bagus Mams Semua jalannya udah kayak gini nih Udah mulus kayak gini Terus pemandangannya juga bagus Terus jangan khawatir Ada banyak juga Apa yang jualan Kayak minum gitu Kalau misalkan di jalan haus Terus nih ada juga kayak restoran-restoran kecil gitu Ya pokoknya Ini deh seru deh pokoknya Buat Mams atau teman-teman Yang belum pernah nyoba Ke area Kulon Progo Cobain deh Disini banyak banget tempat wisatanya Yang Yang udah terkenal banget itu Mungkin Kali Biru ya Tapi disini ada air terjun Banyak banget juga Ada sungai Mundal Ada air terjun Kembang Soka Yang aku mau datangin Terus ada air terjun Kedung Pedut Aku sebenarnya udah pernah datang kesini Ke Kembang Soka Udah pernah Ke Kedung Pedut udah pernah Tapi gak tau kenapa Pengen kesini lagi Nagih banget Nih Mams kayak gini nih Dia turunan gitu Terus Naik sambil belok Turun sambil belok Ini kalau yang belum terbiasa Mungkin akan deg-degan ya Tapi Jalanannya gak macet gitu Jadi bisa santai aja deh Sambil menikmati Pegunungan Menoreh Pokoknya ini asik banget Terus Cuacanya juga gak terlalu panas banget Karena banyak pohon rindang kan Jadi buat aku ini seru banget deh Terus perjalanannya juga gak terlalu melelahkan Memang sih agak sedikit Pegel-pegel Tapi ya cukup 40 menit Nah ini aku sudah sampai di depan Gerbang Pintu Kembang Soka Sebetulnya yang lebih banyak dikunjungi itu Tadi sungai Mundal ya Tadi aku ngelewatin sungai Mundal Dan itu banyak banget Mobil masuk ke situ Tapi aku lebih memilih Kembang Soka aja Karena Kalau ngeliat tempat wisata Dari luar aja udah rame Pasti dalamnya rame banget Jadi aku udah lah Kembang Soka aja Tapi dia Intinya dia sama sih Sumber air terjun kayak gitu Jadi Tapi aku lebih milih kesini aja deh Buat teman-teman yang mau cobain Kesini Cobain deh teman-teman Jangan wisata di Jogja Di tengah kota aja Coba ke Kulon Progo Ke pinggir-pinggiran gini Mungkin bisa menambah referensi Liburan teman-teman yang mau ke Jogja Ya kan Nah ini tadi dari pintu gerbangnya itu Kita maju Eh maaf Masuk ke dalam Gak jauh Nih jalannya Jalannya turunan kayak gini Hati-hati aja Tapi Lagi-lagi gak jalannya Udah bagus Gak yang Susah-susah banget Nah ini langsung Aku parkir motornya aja Dia rapih ya Ada tempat parkir motor Kelihatan kan Dari tempat parkirnya aja Kosong Cuman beberapa motor Pasti Dia dalamnya juga Gak terlalu ramai Oke deh Kita beli tiketnya dulu ya Berapa tiketnya? Berapa tiketnya? Berapa tiket per orang? Berapa? Berapa tiket per orang? Iya makasih ya Oke setelah kita beli tiketnya Tadi kalian udah lihat Bareng-bareng Harga tiketnya itu Cuma 11.000 per orang Ini ada kenaikan ya Dulu tuh 10.000 Kenaikan seribu Tapi gak apa-apa ya Untuk fasilitas Dan bener aja Dulu itu Jalannya gak sebagus ini Dulu udah Bentuknya udah Tangga-tangga kayak gini Tapi gak Gak yang mulus banget gitu loh Ya Pokoknya beda deh Pokoknya Aku tahu Karena waktu itu Udah pernah kesini gitu Jadi sekarang tuh Jauh lebih nyaman Jadi meskipun dia Nanti hujan Dia insya Allah Jalannya gak licin Nah ini dia Air terjunnya Ini dari kejauhan Aku ambil videonya Terus di bawahnya itu Dia kayak dibikin Kolam gitu Terus airnya hijau toska gitu Aduh Indah kan Bagus banget Kapan lagi berenang Dengan air hijau toska asli Bukan karena efek dari keramik Nah ini dia Aku sama Pak Sum Memutuskan untuk berenang disini Ini sebenarnya tulisannya Kolam anak Ketinggiannya tuh Sekitar 1 meter Sampai 1,5 meter Tapi kayaknya Gak sampai 1 meter deh Ya namanya juga ini Bukan kolam renang kan Jadi ketinggiannya bervariasi Dari pinggir ke tengah Itu bervariasi Jadi dia lebih 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 tinggi Terus ke tengah Lebih dalam-dalam gitu Tapi aku tadi Mutusin untuk renang Di atas itu Karena Ya Aku gak jago berenang Jadi udahlah Berenang disitu aja Terus tempatnya juga kosong Gak ada yang lagi berenang Jadi aku sama Pak Su Berenang disini aja Oke Temenin aku Main air ya Berenang sedikit-sedikit Ini airnya beneran dingin Tapi dinginnya tuh Bukan dingin yang Nyus gitu ya Bukan Tapi dingin yang seger banget Buat temen-temen yang jijian Yang i Gak mau ah gitu ya Ya gak apa-apa Skip aja Tapi justru kalau aku Seneng banget Berenang di tempat alam Kayak gini Meskipun kelihatannya Kotor Tapi ini airnya Beneran jernih Alami Tanpa kaporit ya kan Dan bener-bener jernih Terus seger aja Seger banget Terus segera selamat menikmati seru banget mams berenangnya aku sama pak su sampai gak mau berhenti kita berenang itu hampir sekitar 1 jam lebih berhenti karena emang udah kedinginan ya dingin seger tapi lama-lama kan kedinginan juga ah pokoknya seru banget deh terus ngedenger suara air air turunnya gitu air menyalirnya gitu juga kan healing banget ya mams ini bener-bener definisi yang namanya healing jadi healing itu gak mesti melulu belanja ke mall ya mams kan ayo deh buat temen-temen yang belum tau tempat wisata ini cobain deh sekali-kali ajak keluarga dan anak-anaknya untuk menikmati tempat wisata alam kayak gini ya pergi ke Candi ke Malioboro juga gak salah tapi coba deh ke tempat ini kalian lihat kan ini tempatnya masih sepi banget sepi itu bukan berarti tempatnya jelek tapi karena tempat wisata di Jogja itu kan banyak banget jadi orang-orang lebih banyak mengunjungi ke tempat yang seru untuk berfoto-foto gitu loh maksud aku cobain deh tempat wisata alam kayak gini bisa untuk foto-foto juga kok gak usah foto-foto di tempat yang instagramable melulu coba deh aja keluarga dan anak-anaknya menikmati fasilitas alam yang udah ditata rapih kayak gini ini tuh rapih banget udah betonan gitu jadi gak takut gak usah takut ada air bah dateng gitu karena si bapak-bapak orang sininya penjaga sininya tadi depan tuh udah ngejelasin gak usah takut air bah karena ini bendungannya udah didesain gitu lah udah bagus jadi kalaupun ada air dateng gede dari atas tuh ini gak akan tiba-tiba airnya tinggi gitu karena ada bendungannya gitu jadi buat temen-temen yang belum pernah kesini cobain deh harganya murah meriah terus kolam renang-berenang anak dewasa juga banyak bang ada yang untuk dewasa khusus dewasa lebih dalam ini aku sambil terusin berenang temen-temen bisa lihat keseruan aku sama Pak Su kalau yang gak suka mau di skip ya bangga silahkan selamat menikmati oke aku udah puas berenangnya udah dinginan udah seru juga nih lihat siapa yang gak ngilirkan berenang di air yang alami kayak gini coba ya temen-temen mampir ke kembang soka setelah selesai ganti baju mandi aku ke bawah main ke bawah lihat-lihat ini ada air terjunnya yang lebih besar terus kolamnya juga lebih besar buat temen-temen sih lebih serunya berenang disini ya tapi ini itu lebih dalam ketinggiannya itu sekitar 3-4 meter aku di tempat yang tadi aja deh biar bisa berenang bebas kalau disini yang harus berenangnya jago dan ada juga pelampung sih ya ada penyewaan pelampung jangan khawatir bebas ya mau berenang disini mau berenang di atas gak apa-apa dibikin asik aja lihat seru banget airnya ijo toska banget terima kasih sudah menonton video aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati